Jodoh si matuk keranjang jilid 30. Hahaha, dosanya besar sekali. Bersama Kimo Siankou, Teng Hei telah membunuh tiga orang suhengku yang bernama Gung Alama, Jang Hao Lama, dan Pet Hoa Lama. Aku sudah berhasil membunuh Kimo Siankou, tinggal Teng Hei yang belum dapat kutemukan, barulah hati kedua orang muda itu yakin dan merasa gembira bukan main. Apalagi Leong Bi yang sudah mendengar tentang tiga orang pendekta lama yang dimaksudkan oleh Hak Tok Siansu tadi. Tiga orang pendekta lama itu adalah tiga orang sakti yang berusaha untuk memberontak di Tibet dan dapat dihancurkan oleh Dalai Lama dan pasukannya. Kiranya Hei Hei juga membantu pembasmian pemberontakan itu. Kalau begitu, sungguh kebetulan sekali, suhu kata Leong Ki dengan Girang. Ketahuilah bahwa kami pun membenci anak J.H.W. Acat Ang Hang Chu itu. Dia adalah musuh besar kami pula hem, begitukah? Pinceng juga sudah mendengar bahwa pemuda bernama Teng Hei itu anak J.H.W. Acat Ang Hang Chu, penjahat pemetik bunga si kumbang merah. Dia harus membayar kematian tiga orang suhengku. Akan tetapi kenapa pula kalian memusuhinya anak J.H.W. Acat itu sombong dan jahat bukan men, suhu, kata Leong Ki. Aku pernah bertemu dengan dia dan hampir saja dia memperkosaku, kalau saja tidak muncul kakak Leong Ki yang menyelamatkan aku, benar, dia memang jahat dan kejam, penjahat cabul seperti ayahnya. Julukannya saja pendekar Macu Keranjang. Aku pun pernah bentrok beberapa kali dengan penjahat itu. Kami akan membantu sekuat tenaga untuk menyelidiki di mana pemuda jahat itu berada, suhu. Sekarang, marilah kita menghadap Chang Taijin dan suhu akan kami perkenalkan dengan beliau. Mereka bertiga meninggalkan hutan, kembali ke kota dan langsung menuju ke istana Menteri Chang Ucheng. Menteri Chang menerima kunjungan Hektok Siansu dengan gembira. Menteri yang bijaksana ini memang pandai menghargai orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Apalagi ketika kakek gundul itu diperkenalkan oleh dua orang pembantunya sebagai guru mereka, dia menyambut dengan hormat. Setelah berbincang-bincang sejenak, dengan ramah Menteri Chang memberi izin kepada Liong Ki yang mohon perkenan agar untuk sementara gurunya tinggal bersama di adik kamarnya. Bahkan kepada Menteri Chang, Liong Ki mengatakan dia akan membujuk gurunya agar suka melatih ilmu kepada keluarga Chang dan kepada para perwiranya. Ketika Liong Ki dan Liong Bi meninggalkan ruangan dalam di mana mereka tadi diterima Chang Tai Jin, sambil mengajak Hektok Siansu, dan mereka menuju ke perumahan di belakang dalam komplek lingkungan istana Menteri itu, mereka berjumpa dengan Mayang. Gadis ini memang sudah mulai merasa tidak senang kepada Liong Ki dan Liong Bi, walaupun perasaan itu dipendamnya saja di dalam dada karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan bukti. Sikapnya dingin saja ketika ia berjumpa dengan tiga orang itu, hanya diam-diam ia heran melihat dua orang itu berjalan bersama seorang kakek pendeta gundul berjubah kuning. Mayang, perkenalkan. Ini adalah guru kami, kata Liong Ki. Mayang mengerutkan alisnya. Setahunya, guru Liong Ki atau Sim Ki Liong adalah pendekar sadis Cheng Tian Xin dan istrinya di Pulau Teratai Merah. Gurumu gumamnya. Ini adalah guruku, Suhu Hektok Siansu, Liong Bi memotong cepat dan Liong Ki yang menyadari kesalahannya cepat menyambung. Sekarang menjadi guruku pula, Mayang. Aku telah mengangkat locian PWE ini menjadi guruku. Mayang mengangguk-angguk, walaupun masih agak ragu, namun keterangan pemuda itu masuk akal. Bisa saja dia mengangkat guru orang lain lagi karena gurunya di Pulau Teratai Merah sudah tidak mengakuinya lagi, pula apa salahnya kalau dian berguru lagi kepada orang pandai? Dengan sikap acuh saja ia lalu meninggalkan mereka. Siapakah nona itu? Ia seperti bukan gadis Han, kata Hektok Siansu tertarik. Memang ia peranakan Tibet, Suhu. Sebetulnya ia jahat sekali dan dapat menjadi penghalang kemajuan kita. Aku sudah ingin nih lenyapkannya saja, akan tetapi selalu dilarang kakak Liong Ki karena dia dan gadis itu saling mencinta, atau lebih tepat, dia tergila-gila kepada Mayang. Mayang ya, nama gadis itu Mayang. Ia terbawa oleh kami ke sini, akan tetapi agaknya ia tidak suka kepada kami, atau hendak mengambil jalan sendiri. Agaknya ia hendak memikat hati Chang Kong Chu, putera menteri Chang dengan kecantikannya dan kalau ia berhasil, kami yakin ia tentu akan memergunakan kekuasaannya untuk medesak kami, kata pula Liong Bi. Omi Tohut, alangkah jahatnya. Memang sudah sepatutnya kalau ia dilenyapkan, kata kakek itu. Mendengar ini, Liong Ki dan Liong Bi merasa girang dan mereka maklum bahwa mereka boleh mengandalkan tenaga bantuan kakek ini. Suhu, kata Liong Ki, sebaiknya memang Mayang itu dilenyapkan, akan tetapi aku sudah terlanjur jatuh cinta padanya dan aku tidak tega membunuhnya. Aku ingin, agar ia dapat kutundukan, menjadi milikku dan kalau sudah begitu, aku dapat menguasai dan mempengaruhinya agar ia selalu taat kepadaku. Kuharap dalam hal ini suhu suka membantuku, Omi Tohut, engkau terlalu memandang rendah dirimu sendiri Liong Ki. Kulihat kepandaian kalian sudah cukup hebat, apa sukarnya menundukkan seorang gadis muda seperti itu. Memang masih memerlukan bantuan, Pin Cheng Suhu tidak tahu, Mayang itu memiliki kepandaian yang cukup lihai. Ia pun kebal terhadap ilmu es ikhir. Dan ia pun amat berbahaya bagi suhu sendiri, kata Liong Bi. Heh, berbahaya bagi Pin Cheng? Kenapa ia adalah murid Kimo Sianko, Hwesyo itu terbelalat. Omi Tohut. Jadi ia murid si rambut emas itu? Kalau ia tahu bahwa gurunya mati di tanganku, tentu ia akan memusuhiku. Kalau begitu, memang sudah sepatutnya ia dilenyapkan, kata Hektok Siansu. Lebih dari itu, suhu, ia adalah adik tiri dari Teng He. Ia juga putri si kumbang merah, berlainan ibu, kata Liong Ki. Bagus, bagus. Serahkan ia kepada Pin Cheng. Pin Cheng akan melenyapkan tanpa ada yang mengetahuinya, jangan khawatir, ah, tidak, suhu. Maksudku bukan begitu. Aku cinta padanya, dan akan merasa sayang sekali kalau ia dilenyapkan. Aku menghendaki agar ia jatuh ke dalam pelukanku, agar ia menjadi milikku dan kalau sudah begitu tentu ia akan tunduk kepadaku. Oh, kiranya begitu maksudmu. Cinta memang dapat membuat orang melakukan apa saja. Baik, Pin Cheng akan membantumu. Apa yang harus Pin Cheng lakukan? Menangkap ia, menelikungnya lalu menyerahkan kepadamu titik. Tidak, suhu. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan terhadap Mayang. Aku terlalu mencintanya. Kita harus menggunakan care halus dan akanku beritahu kepada Suhu kalau saatnya tiba sekarang ini ada dua hal penting yang kami berdua harapkan bantuan dari Suhu, hem, bantuan apalagi yang kalian harapkan dari Pim Cheng Kini Leong Bi yang menjelaskan. Suhu, kami ingin sekali meningkatkan kedudukan kami. Menteri Cheng mempunyai dua orang anak. Yang laki-laki bernama Chang San dan yang perempuan bernama Chang Hui. Nah, kalau aku dan Koko Leong Ki dapat berjodoh dengan mereka, tentu dengan sendirinya derajat dan tingkat kedudukan kami akan naik. Dan sebagai guru kami, tentu Suhu juga terangkat derajatnya. Kami berdua sudah melakukan usaha pendekatan dan hampir berhasil, akan tetapi akan selalu mayang itu yang menghalangi dan menggagalkan usaha kami. Kami mohon bantuan Suhu agar Chang Kong Chu itu tergila-gila kepadaku, dan Chang Seo Chia tergila-gila kepadaku kakak Leong Ki. Hohohaha. Demikian banyaknya permintaan bantuan dari kalian kepadaku. Dan apa imbalannya? Kalau hanya makan minum enak saja, setiap saat aku dapat memperolehnya tanpa susah payah. Ingat, Suhu. KMI sudah berjanji akan membantu mencarikan Tang Hei, musuh besarmu itu. Dan kedua, di istana keluarga Chang ini Suhu mendapat kedudukan baik sebagai guru kami, bahkan kami dapat memintakan kepada Chang Taijin agar Suhu memperoleh pangkat yang resmi. Dan ketiga, kalau kami berdua sudah menjadi mantu keluarga Chang, berarti kedudukan Suhu ikut naik dan kita dapat meningkatkan lagi kedudukan kita karena sudah semakin dekat dengan istana Kaisar. Bukankah itu berarti bahwa kita bertiga akan menikmati nama besar, kedudukan tinggi, kemuliaan dan harta benda? Hwesio itu tertawa dan perut gendutnya terguncang-guncang. Dia merasa gembira sekali telah dapat berkenalan dengan dua orang muda yang cerdik ini. Hahaha, kalian memang berjodoh sekali dengan Pincheng. Kalian masih muda namun sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, dan yang lebih lagi, kalian memiliki kecerdikan luar biasa. Baik, Pincheng akan membantu kalian, ono wadewe, kazetono okui hong. Bagaimanakah engkau ini? Sudah sering datang pinangan, namun engkau selalu menolak. Engkau sudah cukup dewasa dan ayah ibumu sudah ingin melihat engkau menikah, nak. Pinangan sekali ini datang dari murid Kunlumpai yang gagah, bahkan dia putra ketua Kunlumpai. Bagaimana engkau menolaknya pula? Sungguh kami merasa amat tidak enak hati, kata Cheng Sui Chin kepada putrinya. Maaf, ibu dan ayah. Aku sudah tidak mempunyai sedikitpun keinginan untuk menikah. Kalau dipaksakan, tentu aku hanya akan hidup menderita dan kecewa, dan aku yakin ayah dan ibu tidak ingin melihat aku hidup menderita, bukan? Biarlah aku seperti sekarang ini, di samping ayah dan ibu, mengurus Chin Ling Pai, Tia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin, saling pandang dengan alis berkerut. Mereka mengamati wajah putri mereka. Kini Kui Hang jauh berbeda dengan gadis lincah jenaka yang dahulu lagi. Tubuhnya kurus, matanya tidak memancarkan cahaya seperti dahulu, mulut yang biasa tersenyum itu kini merapat, dan kalau dahulu ia ramah gembira dan suka berceloteh, kini menjadi seorang gadis yang pendiam, kaku dan seperti mayat hidup saja. Kui Hang, pikirkanlah baik-baik, kini ayahnya berkata. Kurasa para peminang itu memenuhi segala syarat. Ada yang kaya raya, ada putra bangsawan, ada pula seorang pendekar yang memiliki nama terkenal, akan tetapi engkau selalu menolak. Bahkan diperkenalkan pun tidak mau. Seolah-olah engkau memang sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah selamanya. Betulkah gadis itu mengangkat mukanya, memandang kepada ayahnya, lalu kepada ibunya. Suami istri itu hampir tidak tahan menerima pandang matu itu. Pandang matu yang amat menyedihkan. Matu itu nampak lebar karena mukanya kurus. Ayah, menikah berarti penyerahan diri kepada seseorang yang untuk selama hidup menjadi teman. Bagaimana mungkin aku menyerahkan sisa hidupku kepada seseorang yang sama sekali tidak ku kenal, sama sekali tidak ku sukai? Daripada kelak menderita sengsara di samping orang yang tidak ku sayang, lebih baik hidup seorang diri. Aku yakin ayah dan ibu cukup bijaksana untuk tidak memaksaku menyerahkan diri dan sisa hidupku kepada orang yang tidak ku cinta. Gadis itu menunduk kembali dan suami istri itu saling pandang. Sudah lama mereka berdua sering bicara dalam kamar mengenai putri mereka ini. Setelah saling pandang dengan suaminya dan menghela nafas berulang-ulang untuk mencari kekuatan, akhirnya Cheng Sui Chin yang bertanya, Kui Hong, apakah sampai sekarang engkau masih tetap mencinta Teng Hei? Bagaikan disengat kalajeng itu rasanya ketika Kui Hong mendengar disebutnya nama ini oleh ibunya. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa ibunya akan menyebut nama ini. Alisnya berkerut, wajahnya berubah pucat dan jantungnya seperti ditusuk. Ia mengangkat muka memandang kepada ayah ibu ya dan melihat betapa mereka mengamatinya dengan sinar metel, tajam penuh selidik. Muncul perlawanan dalam hatinya. Selama ini ia menderita batin karena penolakan ayah ibunya terhadap diri Teng Hei, dan kini ibunya masih bertanya apakah ia masih tetap mencinta pemuda itu. Ibu dan ayah jawabnya dan suaranya mengandung kekerasan. Apakah cinta kasih itu dapat berubah dan dapat diganti begitu saja? Tentu saja aku masih mencinta Hei Koko, dan sampai mati pun aku akan tetap mencintanya. Hanya dengan dialah aku mau menikah. Perlukah hal ini ku tegaskan lagi? Ayah dan ibu sudah tidak setuju, kenapa mesti mengungkit kembali dan menyebut namanya suami istri itu kembali saling pandang. Kui Hang, jangan salah mengerti. Ayah ibumu amat sayang kepadamu dan engkau tentu sudah tahu mengapa dahulu kami tidak setuju engkau berjodoh dengan Teng Hei. Kui Hang bangkit berdiri, tusukan pada jantungnya terasa semakin menghujam dalam. Ayah, tidak perlu dijelaskan lagi, aku sudah cukup mengetahui. Ayah dan ibu menolak karena Hei Koko adalah seorang anak haram, lahir dari perkosaan, ayahnya seorang jaihanam busuk anghangcu, seorang jaih wajah terkutuk dalam suaranya ini terkandung isak dan beberapa butir air mat mengalir keluar dari sepasang matanya. Perlukah ayah dan ibu mengingatkannya kembali dan menekan-nekan, menggosok-gosok luka di hatiku agar pecah kembali. Kui Hang, kau kira kami sekejam itu terhadap anak sendiri. Cheng Sui Chin mendekat dan memegang kedua tangan putrinya. Kui Hang, kalau kami dahulu menolak adalah karena kami amat sayang kepadamu, kami ingin melihat engkau memperoleh jodoh seorang laki-laki keturunan terhormat. Kami hanya memikirkan masa depanmu, nah, akan tetapi, kalau sampai sekarang engkau tidak dapat melupakan dia, masih tetap mencintanya, dan hanya mau berjodoh dengannya, kalau memang hanya menjadi istrinya saja yang akan membahagiakan hatimu, kami juga tidak dapat melarangmu. Kui Hang terkejut, memandang kepada wajah ibunya, lalu ayahnya. Apa maksud ibu dan ayah? Tanda tanya kini Hui Song berkata, sudah lama aku dan ibumu memperbincangkan soal ini, Kui Hang. Akhirnya kami bersepakat bahwa kalau memang tidak ada pilihan lain, dan engkau tetap memilih Teng He menjadi suamimu, kami berdua tidak akan melarangmu lagi. Kau carilah dia dan ajaklah dia ke sini agar kami dapat bercakap-cakap dengan calon suamimu itu, Kui Hang terbelalak, merasa seperti dalam mimpi, hampir tidak dapat percaya, tadinya menatap wajah ayahnya, lalu perlahan-lahan memandang ibunya dan berbisik, Ibu, Ibu, benarkah? Tanda tanya Ceng Sui Chin tersenyum. Matanya basah. Benar, anakku. Kami teringat bahwa kami pun pernah memiliki nenek moyang yang menyeleweng. Kalau ayahnya tersesat, belum tentu anaknya juga jahat. Kami telah bersikap tidak adil kepadamu, maafkan kami, Ibu Tanda Seru Kui Hang menjerit, merangkul ibunya dan bertangisan. Kemudian ia melepaskan ibunya dan menubruk ayahnya. Ayah Tanda Seru suami istri itu merasa terharu. Sekarang mereka yakin benar bahwa putri mereka ini amat mencinta Teng He. Hanya karena ingin berbakti saja kepada mereka, Kui Hang mengorbankan perasaannya, rela hidup terpisah dari kekasihnya, demi mentaati orang tua. Kui Hang, engkau cepatlah pergi mencari Teng He, ajak dia ke sini. Aku ingin mengenalnya lebih baik, kata Hwi Song. Akan tetapi, tahukah engkau kemana harus mencarinya, anakku tanya ibunya. Kui Hang tersenyum dan menyusut air matanya dengan sapu tangan, lalu mengangguk. Aku pasti akan dapat menemukannya, ibu. Memang aku tidak tahu, dia berada di mana sekarang. Akan tetapi aku akan mencarinya, sampai dapat. Pernah dia berkata bahwa kalau kami sudah menikah, dia ingin tinggal di Kota Raja. Dia suka tinggal di sana karena ramai dan mudah mendapatkan pekerjaan di sana. Apalagi dia mengenal baik Menteri Chang yang bijaksana, yang tentu akan suka memberi pekerjaan kepadanya. Aku akan mencarinya ke Kota Raja setelah berpamit dari ayah ibunya, kakeknya, dan menyerahkan semua urusan Chin Ling Pai kepada ayahnya. Cia Kui Hang meninggalkan Chin Ling Pai pada keesokan harinya dan ayah ibu serta kakeknya yang mengantarnya sampai keluar pintu gerbang Chin Ling Pai, diam-diam merasa terharu dan juga gembira melihat betapa keputusan mereka itu dalam sehari semalam saja telah mengubah diri Kui Hang secara hebat, yang tidak mungkin dapat dihasilkan oleh obat yang bagaimana manjur sekalipun. Gadis itu seperti telah menemukan dirinya kembali, telah kembali seperti dahulu, lincah gagah dan penuh semangat, dengan sepasang metu yang kini bersinar-sinar, wajah yang berserisai dan bibir yang tersenyum manja. Cheng Sui Chin merangkul anaknya. Aku akan bersembah yang setiap hari, berdoa agar Rengka segera dapat bertemu dengan dia dan mengajaknya pulang ke sini. Kui Hang, terima kasih, ibu, dan jangan khawatir, aku pasti akan dapat menemukannya dan mengajaknya menghadap ayah dan ibu. Selama tinggal, Kui Hang mencium pipi ibunya yang basah, dan kini ia tidak menangis lagi, melainkan tersenyum melambaikan tangan kepada ayah, ibu dan kakeknya. Kemudian, ia pun berlari menuruni lareng gunung dengan cepat, bagaika seekor burung terbang meninggalkan sorangnya. Memang Kui Hang telah menemukan kembali dirinya. Semenjak ditinggal pergi Hei Hei yang membuat ia jatuh sakit, ia seperti kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup. Biarpun ia giat mengurus Chin Ling Pai, membangun. Kembali perkumpulan nenek moyangnya itu yang baru saja mengalami malapetaka besar dengan menyelunduknya tokoh-tokoh sesat yang hendak menghancurkan Chin Ling Pai, namun ia bekerja seperti boneka hidup saja. Ia tidak memperdulikan dirinya sendiri sehingga tubuhnya kurus, bahkan rambutnya yang hitam panjang itu nampak kusut tak terpelihara. Semangat dan gairah hidupnya lenyap terbawa pergi bayangan Hei Hei. Kini, harapan bertemu dan bersatu kembali dengan Hei Hei memulihkan keadaannya, mengembalikan gairahnya. Ia tahu benar bahwa Hei Hei amat mencintanya, bahwa kepergian pemuda itu meninggalkannya merupakan bukti dari cintanya yang sejati. Pemuda itu rela berkorban, rela berpisah dan menderita batin demi Kui Hong. Pemuda itu meninggalkannya karena dia tidak ingin melihat Kui Hong bentrok dengan orang tuanya. Ia dapat membayangkan betapa Hei Hei tentu pergi meninggalkannya dengan hati hancur. Ia yakin benar bahwa Hei Hei, biarpun putera Ang Hong Chu, sama sekali tidak dapat disamakan dengan ayahnya yang jai hawe acat itu orang boleh menjulukinya pendekar macu keranjang, namun itu hanya karena wataknya yang gembira, suka bergurau suka akan keindahan dan tidak menyembunyikan rasa kagumnya terhadap keindahan, termasuk kecantikan wanita. Karena keterbukaannya itulah maka dia dikatakan macu keranjang, padahal ia tahu benar bahwa dilubuk hatinya, Hei Hei tidak mempunyai pikiran yang cabul. Dia bukan hamba nafsu berahinya. Hal ini ia ketahui benar setelah lama bergaul dengan dia. Dahulu pun ia pernah mengira bahwa Hei Hei seorang pemuda yang sama dengan ayahnya, suka berjina dan berbuat mesum dengan wanita cantik mana saja. Akan tetapi sekarang ia sudah yakin. Kui Hang melakukan perjalanan cepat. Ia tidak tahu bahwa baru tiga hari setelah ia meninggalkan Chin Ling Pai, seorang gadis yang cantik jelita, bertah hilalat di dagunya, mendak ke gunung Chin Ling San dengan gerakan cepat dan ringan menunjukkan bahwa ia seorang gadis yang berilmu tinggi. Gadis itu bukan lain adalah Siang Kuan Bilian. Seperti kita ketahui, pada saat Bilian menjadi pengantin dengan Petong Siong, dalam pesta perayaan pernikahan itu muncul Bantok Sian Su dan Hektok Sian Su yang mendendam karena menganggap bahwa kematian Ceng Ho Kho Siu ketua Kuil Xiao Lim Siu adalah karena ketua Siang Kuan Cikeng dan Toan Ho Ichu, orang tua Bilian. Ceng Ho Kho Siu menyiksa diri, bertapa sampai mati dan dua orang pendeta aneh ini menyalahkan Siang Kuan Cikeng dan istrinya, dan mereka datang untuk minta pertanggungan jawab. Terjadilah bentrokan di mana Bantok Sian Su bertanding melawan Siang Kuan Cikeng yang mengakibatkan tewasnya Bantok Sian Su, akan tetapi Siang Kuan Cikeng juga roboh dan terkena pukulan beracun yang hebat dari Bantok Sian Su. Hektok Sian Su membawa jenazah Su Hengnya dan pergi. Keluarga Siang Kuan menjadi geger luka yang diderita Siang Kuan Cikeng amat parah, pukulan beracun itu sukar diobati sampai sembuh. Han Sung dan Bilian, juga Ibu Bilian, hanya dapat memberi obat agar racun tidak menjalar saja, akan tetapi tidak mampu menyembuhkan sama sekali. Mereka lalu membagi tugas. Han Sung melakukan pengejaran kepada Hektok Sian Su untuk minta obat penawar, sedangkan Bilian pergi mencari Hei Hei untuk meminjam mustika penyedot racun yang dimiliki Hei Hei. Han Sung telah memberitahu kepadanya bahwa sebaiknya dia mencari Hei Hei ke Chin Ling San, karena ketika mereka saling berpisah dahulut Hei Hei pergi bersama Kui Hong. Setidaknya, di Chin Ling Pai tentu Bilian akan dapat memperoleh keterangan di mana adanya Hei Hei. Demikianlah, pagi hari itu, dengan memergunakan ilmu berlari cepat, Bilian mendaki pegunungan Chin Ling San, sama sekali tidak tahu bahwa baru. Tiga hari yang lalu Kui Hong meninggalkan Chin Ling Pai melalui lereng yang lain. Karena pikirannya penuh dengan kekhawatiran akan keadaan ayahnya. Maka Bilian melupakan urusannya sendiri. Andai kata ia tidak memikirkan keadaan ayahnya mungkin ia akan berduka sekali. Betapa tidak, ia baru saja melangsungkan pernikahannya dengan Hong Siong. Peristiwa besar dan penting baginya itu tengah dirayakan dan terjadikan kegegeran itu yang kini membuat ia terpisah dari suaminya. Ia menjadi istri Hong Siong hanya dalam upacara saja, belum menjadi istri yang sesungguhnya belum melewatkan malam pengantin. Namun pada saat itu, semua ini tidak ia hiraukan, bahkan tidak diingatnya lagi karena seluruh perhatiannya tercurah pada usaha mencarikan obat untuk menyembuhkan ayahnya. Keluarga Chia di Ching Ling Pai menyambut kunjungan gadis perkasa ini dengan heran. Akan tetapi ketika Bilian memperkenalkan namanya dan ingin mencari Chia Kui Hang atau Teng Hei, mereka pun segera menyambutnya dengan ramah. Dari Kui Hang mereka telah mendengar banyak tentang siat keambilian ini. Ketika Bilian mendengar bahwa baru tiga hari Kui Hang turun gunung untuk mencari Hei Hei, ia pun tidak ingin berhenti lama. Kemana kah adik Kui Hang mencari Hei Hei tanyanya? Menurut Kui Hang, ia akan mencarinya ke kota raja, jawab Cheng Sui Chin. Kalau begitu, harap Paman dan Bibi memaafkan, saya tidak dapat berhenti lama, saya ingin segera menyusul adik Kui Hang. Saya juga sedang mencari Teng Hei untuk meminjam mustika penyedot racun yang dimilikinya, untuk mengobati ayah yang terkena pukulan beracun, demikianlah, dengan tergesa Gesa Bilian berpamit dan pada siang hari itu juga ia menuruni kembali gunung Chialing. San untuk mengejar Kui Hang. Ia mengambil jalan ke arah kota Raja dan mempergunakan ilmu berlari cepat. Akan tetapi karena Kui Hang juga mempergunakan ilmu berlari cepat, dan Bilian sering berhenti untuk bertanya-tanya dan mencari keterangan tentang Kui Hang agar tidak kehilangan jejak, tentu saja Bilian tertinggal jauh-jauh. Jarak antara mereka pada permulaan saja sudah tiga hari. Bagaimana juga, keduanya mengambil Raja Onolo Dewi, Kazet Onolo sejak pertama kali melihat Hektok Siansu yang diaku guru oleh Liong Ki dan Liong Bi, hati Mai yang merasa tidak enak sekalilah dapat menduga bahwa tentu kakek itu lihai bukan main dan jelas bukan guru Liong Ki. Ia tahu benar bahwa guru Liong Ki adalah pendekar sadis dan istrinya di pulau Teratai Merah. Kalau kedua orang itu mengakui kakek gendut itu sebagai guru dan mengajak mereka ke istana Menteri Chang tentu ada maksud tertentu yang tersembunyi di balik perbuatan itu. Ia harus waspada. Ia menemui Chang Hwi dan Teng Chin Nyo di kamar mereka dan dengan berbisik-bisik ia memberitahu kepada mereka akan kecurigaannya terhadap kakek gundul yak perutnya gundut itu. Aku mengenal guru Liong Ki maka dengan pengakuannya sebagai guru terhadap kakek itu tentu ada maksud tertentu yang tidak sehat. Aku merasa curiga sekali. Adik Hwi dan adik Chin mulai sekarang kalian harus berhati-hati menjaga diri dan bersikap pura-pura tidak menaruh curiga apapun. Jangan khawatir aku selalu siap-siaga menjaga kalian dan seluruh keluarga Chang Mayang apakah tidak sebaiknya kalau ku peringatkan ayah agar dia menangkap dan memeriksa mereka kata Chang Mayang menggeleng kepala tanpa bukti bagaimana mungkin ayahmu bertindak ayahmu adalah seorang yang bijaksana tentu tidak mau bertindak tanpa bukti kalau begitu akan ku beritahu kepada kakak San kata Chang Mayang mengangguk akan tetapi hati-hati jangan sampai dia menjadi kaget dan gelisah Chang Hwi tersenyum melihat Mayang mengkhawatirkan kakaknya ada engkau di sini apakah dia perlu khawatir Mayang menunduk dan melirik ke arah Chin Nyo yang juga menjadi merah mukanya kami semua mengharapkan perlindunganmu Mayang kata Chin Nyo yang merasa salah tingkah ia sudah mendengar dari sepupunya bahwa Chang San yang dicintanya akan tetapi tidak membalas itu jatuh hati kepada Mayang kami pun tidak akan tinggal diam Mayang aku dan Chin Nyo mulai sekarang akan selalu membawa pedang untuk menjaga diri kalau perlu di waktu mandi atau tidur pun kami akan selalu membawa pedang kata Chang Hui bergurau karena ia merasa telah bicara terlalu banyak tadi sehingga menimbulkan selasana yang kikup kepada dua orang gadis itu benar Mayang dan kita juga harus berlatih lebih tekun gerakan pedang dengan jurus ular hitam menyelam samudera itu masih belum juga dapat kulakukan dengan baik kata Chin Niu Mayang lalu melatih kedua orang gadis itu di taman bunga belakang kamar mereka pada sore hari itu setelah mandi Mayang berjalan-jalan di taman bunga seorang diri Mi Lamun sesungguhnya ia sudah merasa bosan harus menipu keluarga Chang dengan berpura-pura menjadi sabahat Liongki dan Liongbi betapa inginnya untuk membuka keluarga Chang bahwa yang bernama Liongki sebenarnya bernama Simki Liong sedangkan Liongbi sama sekali bukan adiknya melainkan seorang wanita bernama Subi Hwa atau ia dapat meninggalkan mereka begitu saja namun di situ ada Chang Hui dan Chin Niu yang disayangnya dan ada pula Ken San berat rasanya meninggalkan mereka apalagi Chang Taijin adalah seorang pembesar yang bijaksana bersikap baik dan lembut kepada ia bersama keluarga Chang ia merasa seperti bersama keluarga sendiri akan tetapi cintanya terhadap Sim Kiliong sudah lenyap sama sekali kini ia semakin yakin bahwa ada hubungan gelap yang memisahkan dan Subi Hwa ia merasa seperti dipermainkan saja kalau dahulu ia merasa iba kepada Kiliong mengharapkan ia akan bertobat dan kembali ke jalan benar menjadi pendekar kini harapannya itu lenyap sama sekali Sim Kiliong agaknya tidak akan mau kembali ke jalan benar teringat ia akan usaha Liong untuk memikat Chang San seperti diceritakan Gang Hui dan ia melihat sendiri betapa Liong Ki berusaha memikat Chang Hui seringkali ia termenung memikirkan dua peristiwa mencurigakan itu dan kini ia seperti menyadari apa artinya semua itu agaknya Liong Ki sudah bersekongkol dengan Liong Bi jelas bahwa mereka yang sejak pertama sudah menggunakan siasat agar dapat diterima bekerja pada keluarga Chang itu dengan jalan Liong Ki berkedok menculik Chang San lalu muncul Liong Bi menolongnya kini mempunyai cita-cita yang lebih besar lagi agaknya kedua orang itu sengaja hendak memikat putra da putri menteri Chang kalau mereka dapat menjadi mantu menteri Chang berarti kedudukan mereka meningkat dan menjadi kuat tidak mereka tidak boleh berbuat seperti itu mereka tidak boleh dibiarkan saja dan ia yang akan menentang kalau memang putra dan putri menteri Chang jatuh cinta kepada mereka tentu saja ia tidak akan mencampuri akan tetapi kalau Liong Ki dan Liong Bi mempergunakan daya pikat dan menggunakan sihir apalagi kekerasan ia harus melindungi keluarga Chang Mayang tenggelam ke dalam lambunan sampai-sampai ia tak menyadari bahwa senja telah lewat lampu-lampu telah dinyalakan oleh para petugas bahkan beberapa buah lampu tihang di dalam taman juga sudah dinyalakan malam mulai tiba menyelimuti bumi dengan sayap hitamnya makin gelap semakin asik pula Mayang melamun mengenangkan masa lalunya sejak ia kecil sampai sekarang tiba-tiba teguran lembut menyentaknya bangun dari dalam lamunan Mayang engkau di sini ia cepat bangkit dan membalikan tubuh kiranya ia sudah berhadapan dengan penegurnya tadi yaitu Chang San wajah Mayang menjadi kemerahan karena lamunannya tadi justru baru tiba pada diri Chang San dalam lamunan tadi ia membayangkan semua pengalamannya yang menyangkut perasaan cintanya pertama kepada Hei Hei yang gagal karena pemuda itu ternyata kakaknya sendiri kedua cintanya kepada Sim Kililong yang kini pun gagal dan putus karena ternyata pemuda itu tidak berubah menjadi orang baik-baik dan ketiga ia sedang melamunkan Chang San yang dihormati dan dikagumi walaupun pemuda bangsawan itu tidak pandai silat dan tiba-tiba orangnya muncul seperti menjawab lamunannya saja tentu kemunculan tiba-tiba ini membuatnya kaget dan juga tersipu ah kiranya Chang Kong Chu Chuan muda Chang katanya tersenyum sudah dapat memulihkan dan menenangkan hatinya melihat gadis itu memberi hormat kemudian hendak melangkah pergi meninggalkannya Chang San berkata lembut Mayang jangan pergi aku ingin bicara denganmu Mayang menahan langkahnya dan memandang kepada pemuda itu dengan mata penuh pertanyaan lampu taman yang murah membuat mereka seperti baying bayang akan tetapi dalam jarak dekat mereka dapat saling pandang dengan cukup jelas Mayang melihat betapa wajah pemuda itu bersungguh-sungguh seolah ada urusan penting sekali yang hendak dibicarakan dengannya ada urusan apakah Kongcu tanyanya melangkah maju mendekat duduklah Mayang agar kita dapat bicara dengan santai Mayang mengangguk duduk di atas bangku dan pemuda itu pun duduk di atas bangku lain berhadapan dengannya dalam jarak 3 meter angin malem bersilir sejuk dan bulan mulai muncul di timur melumasi puncak pohon dengan emas nah katakan ada urusan apakah Chang Kongcu tanya pula Mayang kini jantungnya agak berdebar karena selama ia berada di istana keluarga menteri Chang baru sekali ini ia duduk berdua saja dengan pemuda itu Mayang sebelumnya aku minta maaf kalau kalau yang hendak kubicarakan ini tidak berkenan di hatimu apalagi kalau sampai menyinggungmu maukah engkau berjanji sebelumnya bahwa engkau akan memaafkan aku gadis itu terbelalak namun matanya tetap sipip lucu dan mulutnya tersenyum ramah lalu mengangguk tentu saja Kongcu dan maukah engkau berjanji akan menjawab semua pertanyaanku dengan terus terang apa adanya Mayang kembali mencoba melebarkan matanya yang sipit air ada apa sih Kongcu engkau membuat aku tegang tentu saja aku akan menjawab sejujurnya Mayang kemarin aku mendengar dari adikku Changhui bahwa engkau tidak bertunangan dengan liongki benarkah apa yang dikatakan adikku itu Mayang merasa betapa jantungnya berdebar tegang kenapa pemuda ini menanyakan hal itu akan tetapi ia sudah berjanji akan menjawab dengan jujur dan titik memaafkan kalau tersinggung maka ia pun mengangguk benar Kongcu wajah pemuda itu nampak cerah dan bersemangat ketika dia mendengar jawaban ini kalau begitu benar sungguh tidak kusangka sama sekali Mayang tadinya aku mengira bahwa engkau benar tunangan dan calon istri liongki kami hanya sahabat Kongcu kami akrab sebagai sahabat sekarang pertanyaanku yang kedua harap kau jawab dengan sejujurnya Mayang biarpun kalian tidak bertunangan akan tetapi apakah kalian saling mencinta maksudku apakah engkau cinta kepada liongki Mayang mengerutkan alisnya dan menatap tajam wajah pemuda itu Kongcu aku sudah berjanji akan memaafkan semua singgungan dan menjawab sejujurnya akah tetapi setidaknya aku ingin sekali tahu mengapa Kongcu hendak mengetahui rahasia pribadiku hal-hal yang menyangkut perasaan hatiku apa hubungannya semua itu dengan Kongcu hubungannya dekat sekali Mayang jawablah dulu sejujurnya baru nanti akan ku jelaskan kepadamu mengapa aku mengajukan semua pertanyaanku ini nah kuulangi pertanyaanku apakah engkau mencinta liongki yang menguatkan perasaan hatinya Kongcu minta agar aku menjawab sejujurnya kalau aku mengatakan tidak mencintanya maka jawaban itu bohong akan tetapi kalau aku mengatakan mencintanya itu pun tidak benar sesungguhnya begini Kongcu pernah aku tertarik dan suka kepadanya bahkan mencintanya dan mau berkorban untuknya akan tetapi akhir-akhir ini cintaku terhadap dirinya pudar dan luntur nah itulah jawabanku yang sebenarnya saat ini aku selamat menikmati